Intro Hujan lebat berjam-jam pada Jumat 19 November mulai pukul 10 malam hingga 2 dini hari Sabtu 20 November memicu banjir di Kecamatan Tuban Salah satu titik yang terpantau banjir adalah Jalan Lingkartuban atau Ring Road yang berada di Desa Kembang Biloh, Kecamatan Kota Kawasan tersebut secara geografis lebih rendah sehingga menjadi menguara banjir bandang dari kawasan hulu Desa Jadi, Kecamatan Semanding Banjir di kawasan ini dapat dikatakan terjadi tahunan Para pengguna jalan baik roda 2 ataupun roda 4 secara otomatis memperlambat laju kendaraannya Selain itu, menjaga mesin kendaraan tetap menyala saat menerjang banjir Banjir yang menggenangi Jalan Lingkartuban tidak lebih 10 cm dan sepanjang kurang lebih 20 meter Air akan lebih tinggi bila ada hujan susulan hari ini Bau Jalan Lingkartuban sebelah utara juga terpantau tergerus air Belasan hektar area pertanian yang ada tanaman padi juga terancam gagal panen Banjir di Kembang Biloh dipantau langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tuban Agus Supriyadi Kepada reporter blogtuban.com, di lokasi banjir, Pemgap Tuban akan memperlebar saluran drenase yang ternyata tidak mampu menampung depit air gari hulu Agung Supriyadi menambahkan, memperlebar saluran irigasi salah satu solusinya Selain itu, mencari titik sodetan untuk mencegah laju air supaya tidak menumpuk di satu saluran Selain itu, di tanggul saluran, irigasi juga jebol diterjang banjir dan menyebabkan petani merugi Pemgap Tuban baru bisa memperbaikinya saat kondisi kering Banjir di kawasan kecamatan kota menurut agung solusinya adalah waduk jadi Pemgap akan terus komunikasi karena kabar terakhir proyek tersebut diundur pekerjaannya akibat terkena refocusing COVID-19 Rencananya pembangunan akan dimulai pada 2023 yang diawali dengan pembebasan lahan dan targetnya rampung tahun 2027 Tender rencana kerja pengadaan tanah dan pemukiman kembali waduk jadi kecamatan Semading telah berlangsung Lahan dilakukan sejak tanggal 15 September 2021 itu menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan dengan nilai paket Rp197.450.000 Pantauan di laman LPS E-Tuban ada 22 perserta yang mengikuti tender dan belum ditentukan pemenangnya Sukandar 63 tahun petani desa Kembang Bilo salah satu yang terkena imbas banjir Hitungannya ada 15 hektare area sawah yang ada tanaman padi terendam air Ada pun sawah miliknya yang kebanjiran kurang lebih 3.000 meter persegi Ini pulau merikimawon Pak Niki semisal solusinya dos pundi pak Beben keresannya sawah buatan kebanjiran Ini pulau perubahan Kalian ini dikali Kalian lanjutkan Tapi ini jari-jari dikit dulu Berarti ini saluran ini kurang obong Kurang obong Kurang obong kurang jeruk Iya Tapi sering pak Maksudnya mereka kebanjiran atau Sering Tidak ada yang dikali ini Badanjiran tapi bagi teman-teman 15 hektare Sukandar menyampaikan petani inginkan diperlebar lagi saluran irigasinya Dari Tuban, Tim Liputan Baktuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!